Dan sekarang aku lagi di tempat dimana aku melakukan penelitian bersama teman-teman yang lain Dan disini adalah hasil penelitian kita dari benih, dari biji Sampai sekarang sudah mau berbuah Ini adalah buah melon, meskipun masih kecil tapi sudah terlihat bakal buahnya Sehingga ya mudah-mudahan berhasil sampai dia panen Selamat pagi, jadi hari ini aku mau nge-vlog Dan selama pandemi ini aku balik lagi ke bangku-bangku kuliahan Di bidang pertanian, tempatnya di daerah Pangalengan Hari ini aku mau berangkat kuliah, karena udah jam 8 Lalu dibikin kegiatanku So ini adalah salah satu burung aku Namanya Roxy, dia manja banget Sebelum berangkat harus pampering dia dulu Sampai ketemu lagi, daaah Akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dari tempatku Akhirnya aku sampai di kampusku Dan sebenarnya sekarang udah sedikit telat masuk kampus Tapi yaudah kita cepet-cepet aja masuk kelas Paling rajin kelompoknya Masuk ke greenhouse di dalam sini Dan greenhouse yang tadi kita lihat di luar tadi Dan kita ikuti beberapa protokol di dalam greenhouse Oke, dan sekarang aku lagi di dalam greenhouse Sudah menggunakan jazzlab Kenapa harus menggunakan jazzlab? Karena di sini ruangannya, greenhouse-nya steril banget Jadi takutnya kita dari luar orang membawa virus Atau seperti apa Pengaruh terkadar tanaman Jadi kita harus steril di sini Dan sepatu pun aku mengganti sepatu Jadi kalau lihat di bawah Mengganti sepatu aku dengan khusus sepatu di greenhouse Pagi ini suasananya terik sekali Matahari bersihnya sangat terik Tapi itu, which is good Karena sangat baik untuk kemampuan tanaman Wow In-house ini cukup luas Kurang lebih ada 3.000 meter persegi Yes, ini dia kampusku Jadi ini adalah Nudira Fest Dan aku di salah satu bagian Nudira Learning Center Dan di sini aku belajar untuk Pertanian Smart Farming 4.0 HST adalah hari setelah semai Tanggal 29 bulan 12 2020 Dan HST yaitu hari setelah tanam Tanggal 14 bulan 1 2021 Nah Dan sekarang aku lagi di tempat Dimana aku melakukan penelitian Bersama teman-teman yang lain Jadi ada beberapa kelompok Dan satu kelompok terdiri dari 3 orang Dan di sini adalah hasil penelitian kita Dari benih, dari biji Sampai sekarang sudah mau berbuah Ini adalah buah melon Meskipun masih kecil Tapi sudah terlihat bakal buahnya Sehingga ya mudah-mudahan berhasil Sampai dia panen Jadi kita menanam ini itu tanggal 14 bulan 1 2021 No, no, no I mean like kita menyemahnya itu tanggal 29 bulan 12 2020 Dan sekarang Tanggal 2 Maret 2021 Dan waktu kita pindahin ke tempat green house ini Itu tanggal 14 Jadi kalau misalnya disini Lihat ada setetannya Ini adalah HSS dan HST HST adalah hari setelah tanam Dan HSS adalah hari setelah semai Jadi kita menyemahnya tanggal 29 bulan 12 2020 Dan kita memindahkan ke pot ini Tanggal 14 bulan 1 2021 Dan sudah seperti ini hasilnya Mudah-mudahan lancar ya Sampai berbuah besar Disini juga ada pohon tomat cherry Yang kita tanam Tomat cherrynya sudah hampir mau berbuah juga Dan sudah ada yang berbuah Tapi meskipun masih kecil Tapi ini adalah tanda-tanda baik Karena sudah berbunga juga Tanda-tanda baik Kalau misalnya kita akan panen sebentar lagi Kalau kita lihat disini Disini juga ada buah strawberry Dan sudah hampir berbunga Sebentar lagi berbuah Nah ini adalah bibit strawberry California Sama bibit strawberry Jepang Biasanya disini tuh pada besar-besar Cuman hari ini kebetulan lagi Habis dipanen kali ya Jadi gak terlalu banyak berbuah Dan kenapa seperti ini Ini tuh biasanya dibibitin lagi Jadi dari pohon strawberry itu Dibibitin lagi untuk bisa menjadi pohon Pohon strawberry Ini adalah timun curry Timun Jepang Meskipun buahnya bagus seperti ini Tapi tidak menutup kemungkinan Di dalam greenhouse ada kendala Seperti ambun tepung Jadi kayak ada beberapa penyakit juga Dalam tanaman Ini ada pohon tomat cherry Yang sudah berbuah Sebenarnya ini tinggal panen Cuman menunggu panen dari tim nudira Nih Tomat cherry ini lumayan manis sih Kalau dipanen Sekarang aku ada di spot Dimana Salah satu favorit gue yaitu Tomat beef Tomat beef ini tuh kayak mantep banget gitu Kalau misalnya udah pada panen Cuman ini memang masih hijau Masih menunggu untuk Sedikit orange atau merah Sehingga bisa dimakan Kayaknya fresh banget, seger Seneng aja yang lihat buahnya Mantep Soalnya misalnya di awal Aku sempat menyinggung Belajar pertanian Smart Farming 4.0 Smart Farming 4.0 adalah Dimana pertanian Sudah terintegrasi dengan teknologi Jadi kalau misalnya kita lihat disini Adalah uang dosing namanya Disini tuh sudah bisa mengatur suhu Kelembapan Juga mengatur Pemberian nutrisi dan pupuk Yang which is dimana Di belakang aku ini Ini mesin Namanya dari produk Netafim Disini adalah mesin untuk mengatur semuanya Mengatur pemberian nutrisi Jadi kalau misalnya tadi kita keliling-keliling GH Itu tuh sudah tidak disiram secara manual Tapi disiramnya sudah menggunakan mesin ini Dan di belakang ini adalah Tandon nutrisi Jadi mereka mencampurkan ketiga ini Ketiga nutrisi ini dengan satu mesin ini Yang which is dimana Menyesuaikan sesuai kebutuhan dari tanaman Ini adalah mereka sedang mencampur nutrisi Beberapa kandungan nutrisi Atau yang bisa disebut juga pupuk Mereka sedang mengatur dan Mengintegrasikan Supaya kebutuhan dari tanaman seimbang Jadi ini adalah salah satu tandon untuk memberi nutrisi Kita aduk dulu nutrisinya Halo Bu Yuyun Halo Nek Kita bakalan ngeliwut untuk makan siang kali ini Tuh Wah sedap Bersiapan makan siang hari ini Oke sekarang waktunya makan siang Selama saat selesai Kita mempersiapkan makan siang Beliwut makan siang ini Ini adalah Rifqi yang membuat jengkol Gimana? Di review makanannya Kiu pisan Kianannya Kiu Geprek jengkol Geprekannya itu pas banget Mantep emang jengkolnya Aduh Geliwutnya juga mantep Yang di dapur itu tadi mantep-mantep tadi Mantep Yang di dapur siapa aja Yang di dapur siapa aja Kok siapa aja bu? Selamat makan siang Hujan Dan sekarang lanjut lagi ke Masyarakatrikum Selamat makan siang Tentu itu biasanya kita melakukan penelitian Untuk beberapa Benyu dan bibit Di dalam sini Di dalam sini Dan ini adalah beberapa selada yang sempat kita semai Dan sudah mulai bertubuh juga Ini adalah salah satu tempat Dimana melakukan persemayan Anak-anak Di sini teman-teman melakukan persemayan Ada melon Ada tomat Ada timun Dan di sini ada selada yang tadi aku menggunakan Sekarang aku sedang berada di tempat penelitian IPB Institut Pertanian Bogor Yang which is Sudang meneliti tanaman kukoceng Kukoceng adalah ginseng Jawa Yang bisa ditung Biasanya tumbuh di dieng Tapi sekarang lagi diteliti Di dalam greenhouse Dan bagaimana bentuknya kukoceng itu Yuk kita lihat Jadi ini adalah kukoceng Yang dimanfaatkan itu adalah akarnya Seperti ginseng Kalau misalnya kita lihat Ini tuh daun-daunnya Memang daunnya juga bisa bermanfaat Untuk menambahkan stamina Untuk pria maupun wanita Tapi yang bermanfaat itu adalah Bagian dari akarnya Jadi seperti ginseng Cuman memang kita belum bisa lihat Bentuk akarnya Karena akarnya itu di dalam media Sini Jadi belum kita lihat Setelah dipanen Memang bisa kita lihat Bentuk dari akar Dari kukoceng ini Yang bisa kita lihat adalah daun-daunnya ini Yang which is ini juga memang berfungsi juga Yang konon katanya Tanaman ini tuh cuman tumbuh di dieng Tapi ternyata di pangalengan sini pun bisa tumbuh Wangi herbal banget Ada herbsnya Hmm Enak sih wangi Ini dia Bentuk tanamannya Yang bisa kita lihat Akarnya ini nanti Dia akan menjadi besar Seperti Ginseng Cuman memang belum bisa terlihat dengan jelas Karena memang ada media tanamnya sini Yes Ini dia Tegiakan kami Selama 5-3 bulan Di Mangalenggan sini Untuk mengamati Tanaman-tanaman ini Yuhuu Sebentar lagi jam 4 Dan mempunyai kita kurang tiga Tapi ini lagi Tiga neras Dan bisa Banyak nunggu Dan selain itu Biasanya kita Minggu 8-12 Dari 6-3 Setelah selesai perkuliahan Dan sekarang kembali lagi ke kebunku Karena memang lokasi dekat juga dengan kampus Jadi Ngecek sedikit Yang terjadi di kebun Sebelum hari semakin gelap So ini pepper mint Yang kemarin aku tanam udah lumayan lebat Beberapa pepper mint disini Karena memang suka mint Jadi disini Mencoba untuk menanam Untuk dijadikan teh Atau Keseduhan sendiri Ini aku juga sempet Nanam bunga marigold Ini tuh bagus banget Untuk misalnya Mengusir Hama-hama Jadi sengaja di kebun aku Aku taruh marigold Karena ini tuh Baunya ini tuh Nggak disukain sama Beberapa Kayak serangga Dan Hama-hama yang lain Yang bisa mengganggu Pertumbuhan di perkebunan Tapi ternyata Surprisingly Ini bisa bertumbuh dengan Bagus Dan bisa juga jadi dekorasi Di kebun Iseng banget Di kampusku kan menanam tomat Nah Beberapa Benihnya tuh aku bawa Kesini Dan ini yang lima ini Aku jadiin percobaan Terus sisanya disini Nah yang beraktivitas Ngecek dulu Kondisi kebun Sebelum pulang Karena bentar lagi Aku bakalan pulang ke Bandung Kurang lebih satu setengah jam Perjalanan Karena kebetulan Aku nggak stay disini Nggak istirahat disini Jadi ya Siap-siap dulu